PEMADAM KEBAKARAN MCB terjadi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Tengah, di mana setelah dilakukan pemeriksaan bersama petugas PLN, penyebab ledakan diduga adanya kelebihan beban pada MCB tersebut. Diketahui, MCB yang ledak tersebut ternyata menyambungkan listrik ke beberapa rumah warga di sekitarnya. Hal tersebut membuat MCB kelebihan beban sehingga menimbulkan ledakan dan api. Berkaca dari kejadian ini, pihaknya mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati menggunakan listrik, terlebih ketika menambah daya tanpa diketahui petugas PLN. Hal tersebut dapat memicu terjadi kejadian kebakaran. MCB lainnya, jadi satu MCB dibagi beberapa rumah. Ini beban yang ditanggung oleh MCB itu overload, maka terjadilah panas yang berlebihan dan menimbulkan api. Nah ini edukasi dari PLN juga disarankan melarang untuk menumpuk membagi-bagi aliran listrik dalam satu MCB.